Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik buat kasih-Mu dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami Tuhan Dan pagi saat ini Tuhan, kau sudah menolong kami Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus yang baik Nilakan pada saat malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan belajar tentang kebenaran untuk kami Tuhan Tuhan Yesus yang baik, hari yang kau doangkan kita Beri kami pengetahuan yang baik Tuhan, untuk kami dapat, untuk kami siapkan Tuhan Terima kasih Yesus yang baik, hambamu yang akan mengajar kami Tuhan Tuhan Yesus yang baik, lawan hambamu Tuhan Biarlah pemulahuan yang daripada Tuhan saja menjadi milik Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan yang baik, kami akan memulai baik-baik saja di dalam-dalam Haleluya, haleluya Okay, kita akan mulai keluaran 8, ayat 18 sampai 31 Keluaran 4 ayat 18 sampai 31 nanti saya minta Niyar yang baca. Keluaran 4 ayat 18 sampai 31, Musa kembali ke Mesir. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Yitro serta berkata kepadanya, izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup. Yitro berkata kepada Musa, pergilah dengan selamat. Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, kembalilah ke Mesir sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati. Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki lalu menaikkan mereka ke atas keledai dan ia kembali ke tanah Mesir dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mukjizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya, sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anakmu, anakmu yang sulung. Tetapi di tengah jalan, di suatu tempat bermalam, Tuhan bertemu dengan Musa dan berikhtiar untuk membunuhnya. Lalu Zipporah mengambil pisau batu, dipotongnya kulit kata anaknya, kemudian disentuhnya dengan kulit itu, kaki Musa sambil berkata, sesungguhnya engkau pengantin darah bagiku. Lalu Tuhan membiarkan Musa, pengantin darah kata Zipporah waktu itu, karena mengingat sunat itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Harun, Pergilah ke Padanggurun menjumpai Musa. Ia pergi dan bertemu dengan dia di Gunung Allah, lalu menciumnya. Kemudian Musa memberitahukan kepada Harun segala firman Tuhan yang disuruhkannya kepadanya untuk disampaikan, dan segala tanda mukjizat untuk diperintahkannya kepadanya untuk dibuat. Lalu pergilah Musa beserta Harun, dan mereka mengumpulkan sesama tua-tua Israel. Harun mengucapkan segala firman yang telah diucapkan Tuhan kepada Musa, serta membuat di depan bangsa itu tanda-tanda mukjizat itu. Lalu percayalah bangsa itu, dan ketika mereka mendengar bahwa Tuhan telah mengindahkan orang Israel dan telah melihat kesengsara mereka, maka berlututlah mereka dan sujud menyembah. Terima kasih, Niar. Sama-sama. Puji Tuhan, selamat malam. Kembali kita belajar firman Tuhan. Terima kasih pada Tuhan Yesus. Tetap memberikan kesengsaraan bagi kita semua. Terima kasih buat teman-teman tetap mau sama-sama kita belajar dalam segala keterbatasan kita. Kita bersyukur malam hari ini kembali masih bisa bersekutu meskipun secara online. Sama-sama kita fokusnya adalah firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan lihat bab 10 dan 11. Ini banyak tentang penebusannya. Tunggu mempesona ya. Saat kita belajar tentang penebusan, selalu kita dibuat terpesona. Puji Tuhan. Sebelum pergi, Musa menghadap Citro. Tidak herannya, tidak sulit untuk dimengerti. Karena Musa 40 tahun yang lalu telah menumpang. Bu rumah Citro ya. Saat Musa jadi buronan, tidak punya apa-apa, Citro menerima Musa. Menganjari kita untuk mengingat budi baik orang. Kita tidak bisa membalas, ingatnya setidaknya kita harus mengingat budi baik orang lain kepada kita. Kemudian Musa memudu teladan bagi orang-orang Kristen dalam mengambil keputusan saat harus diperhadapkan dengan tanggung jawab keluarga. Dalam hal ini, Musa sebagai suami. Meski terus perjanjian baru, Injil, Kristus sendiri mengajari kita untuk mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Walaupun harus punya pertimbangan saat kita sudah punya tangan jawab dalam keluarga. Baca beberapa pengalaman misionaris aneka ragam. Apa yang terjadi pada mereka yang sudah berkeluarga. saat kita baca-baca tentang misionaris, kita akan memperoleh pengetahuan tentang bervariasinya, beraneka ragamnya, apa yang terjadi kepada para misionaris yang pergi meninggalkan negaranya, penegara yang anta-berantah, bahkan penegara yang radikal. Itu banyak variasinya ya, apa yang terjadi pada mereka. Ada yang istrinya gak mau ikut, ada yang istrinya pertama mau diboyong ke tempat penginjilan, tapi berapa lama gak tahan pulang ke negaranya. ada yang si suami harus kehilangan istri dan anak-anak karena penyakit malaria contohnya, saat melayani di Afrika, bahwa istri dan anak-anak, istri dan anak-anak terkena penyakit malaria, tanpa pengobatan, tanpa rumah sakit yang bisa diandalkan, mereka meninggal di sana. Nah, variasinya luar biasa ya. Tapi itu masing-masing kita belajar dari hal-hal itu ya, dari pengalaman-pengalaman orang lain, kita mau belajar mengikut sertakan keluarga dalam meresponi panggilan Tuhan. Sehingga bisa disimbangkannya. Nah, posisi seimbang ini kan beda-beda masing-masing orangnya. Hikmat Tuhan kembali kita butuhkan. Kemudian, sudah dibuatkan bahwa mujizat-mujizat yang Musa lakukan, tanda-tanda heran yang Allah buat melalui Musa itu memiliki dua respon ya. Kalau bagi tua-tua Israel, itu membantu mereka untuk yakin bahwa Musa ini utusan Allah. saat melihat mujizat tanda heran yang Musa adakan, para tua-tua Israel terbantu untuk percaya bahwa Musa diutus oleh Allah Abraham, Isaac, dan Yaakub leluhur mereka. Sebaliknya, sama-sama mujizat dan tanda heran, tetapi responnya berbeda, yaitu Fir'aun. Melihat tanda heran mujizat, dia justru mengeraskan hati dalam ketidakpercayaan. Ini juga kita hadapi dalam keseharian kita, dalam bergereja, berjemaat, dalam keseharian kita melihat di medsos, orang-orang yang terus menolak Tuhan. kemudian lanjut di ayat 23 20 dan 23 tentang anak sulung. dijelaskan di buku ini bahwa konsep ayah anak Allah memperkenalkan diri sebagai bapak yang ingin, yang rindu dilayani oleh anaknya itu dimulai di perjanjian lama. tapi herannya memang bagi orang-orang farisi, ahli Torah, konsep ini asing. Sekali lagi, Allah Israel menyatakan diri sebagai ayah yang rindu dilayani oleh anak-anaknya. namun anak-anaknya selalu terbukti mengecewakan. Dalam catatan keluaran, kita dapati Israel bangsa ini mengeluh, mengerutu, kemudian komplain terhadap pemeliharaan Allah yang bertindak sebagai ayah. Ini katakan karena itu Allah mengutus anaknya sendiri untuk menjadi penyelamat penyelamat manusia. Secara implisit kita bisa katakan, kita bisa artikan sebenarnya tugas ini dimiliki oleh bangsa Israel. Namun hanya beberapa orang saja yang bisa membawa bangsa-bangsa asing datang kepada Allah. sedangkan secara keseluruhan bangsa Israel kita harus belajar kemarin. Terus menyombongkan keunikannya sebagai umat Allah. Menyombongkan diri, merendahkan bangsa-bangsa lain, sehingga boroboro menjadi berkat. Jadi patuh sandungan. kita belajar sama-sama kita meladani Tuhan Yesus, kita rindu, kita melayani ayah kita, Bapak kita di surga dengan benar, sehingga itu terbukti menyenangkan hati Bapak kita di surga yang terus menyatakan pemeliharaannya. Meskipun ya ini ya, seringkali pemeliharaannya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi terus kita belajar ya. Terus kita diingatkan, khususnya saat kita belajar Ibrani kemarin, Allah sangat mengasihi kita, bahkan dikatakan Ibrani kemarin kan, dia mendidik kita, menghajar, menyesah kita, itu menjadi bukti bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang menganggap kita sebagai anak. itu kan sesuai dengan logika kita ya. Puji Tuhan. Jadi, kita mau percaya pada pemeliharaan Allah dan terus berjuang dalam kebersamaan melayani dia, menyenangkan hati dia, Bapak kita yang sungguh baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Ya, masuk ke sunat. Memang sedikit mengherankan ini. Nanti bisa rekan-rekan baca lagi di tapsiran-tapsiran lain. Saya ambil poin-poinnya saja di sini yang penting-penting saja yang rasa yang saya rasa berguna bagi kita semua. Dibilang di ayat ini 24 ya. Allah Tuhan Allah Yahweh itu T-U-H-A-N-nya besar semuanya. Bertemu dengan Musa dan berikhtiar membunuhnya. Ada dua tapsiran di sini bentuk ikhtiar ini ya. Pertama, Allah mengirim malaikat maut dan itu yang bergumul dengan Musa. kemudian kedua tapsirannya Allah mengirim sakit yang penyakit yang mematikan. Ya, kedua ya. Namun Bukini bilang apa bentuk ikhtiar Tuhan itu nggak terlalu penting. Itu bukan yang pertanyaan hakiki. Yang lebih hakiki adalah mengapa tentang bagaimana Allah berikhtiar membunuh Musa itu nggak terlalu pentingnya. Mengapa yang lebih penting? Karena kan Musa sudah ditugaskan ya, sudah ketuk palu ya, rancangan Allah sudah ketuk palu, tapi kenapa si pelaksana justru rancam hukuman mati. karena itu kita lihat di sini. Apa sih pentingnya sunat? Mengapa sunat itu begitu penting? Bagi bangsa Israel, ini tanda keanggotaan bangsa perjanjian, umat perjanjian. Ya ini ya, sign membership sebagai bukti bahwa Israel adalah anak-anak Allah Israel. Dan tampaknya Shipporah mengerti hal ini. Karena itu naik ke atas, Shipporah memegang peranan penting meskipun ia seorang wanita, ini kembali kita belajar, wanita dalam gereja, dia punya peranan penting, tentu dalam proporsi yang Alkitab biaya, proporsi-porsi yang Alkitab ajarkan, enggak sembarangannya. Tapi dalam kisah ini jelas Shipporah sebagai seorang wanita punya peran penting. Dia paham pengajaran tentang tanda perjanjian, seingat saya di kejadian 15 waktu itu dia bertindak dengan berani mengambil keputusan yang mungkin hapsiran juga tanpa pengetahuan Musa, Musa sudah terlalu lemah atau sudah posisi dalam posisi koma mungkin, enggak bisa mengambil keputusan si wanita, istrinya yang mengambil keputusan untuk menyunatkan dalam hal ini Gersom orang asing itu. Makanya orang asing. Oh ya, pas mesah. Itu alasan pertamanya, tanda keanggotaan umat perjanjian. Itu tercatat di kemudian 17. 17. Ini ada ya. Itu bisa teman-teman baca semua. Kemudian berhubungan erat, yang kedua ya, mengapa sunat itu penting, berhubungan erat dengan nanti Tuhan Israel memperingati pertama kali Hari Raya Pasca. Pasca terjadikan ketika tulah ke-10. Tahun berikutnya, setahun setelah kestiwa tulah ke-10, itu diperingati oleh seluruh bangsa ini. Dan saat itu seluruh pria dipintahkan untuk Yesunat. Dan dalam hal ini Musa perlu menjadi contoh, menjadi teladan. Kalau Musa sebagai pemimpin belum disunat, anaknya belum disunat, keluarganya, kedua anaknya belum disunat, itu tentu tidak bisa menjadi contoh bagi bangsanya. Terus bagian akhir ribab ini, dikaitkan dengan keselamatan di dalam Kristus. Ada dua pajaran penting. yang kita bisa ambil, kita bisa renungkan, terapkan dalam hidup kita masing-masing. Pertama, pentingnya menerima tanda perjanjian, dan bagi kita itu adalah baptisan. Terus saya tegaskan ulang-ulang dalam renungan, dalam khutbah saya, kan baptisan itu tidak menentukan, tetapi penting untuk ditaati, untuk dilakukan. Saya coba lihat di kolosor 2, add 11 sampai 12. Kolosor 2, ini untuk menjawab pertanyaan. Kalau baptisan bukan esensi, bukan hakikat kekwisianan, ngapain orang disuruh dibaptis? Ngapain ada sakramen baptisan air? Kita perlu menjawab terhadap orang-orang yang keberatan tentang hal ini. Karena terus terangnya saat kita belajar, khususnya para reformnya, itu terus ditegaskan. Baptisan itu tidak menyelamatkan. Di dalam dia, kamu telah disunat. Bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan. Dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan dia dari orang mati. Ya ini ayat ini menghubungkan sunat dengan baptisan. jadi kalau orang pergambaran gambarannya adalah kejadian 4 tadi mulai ayat 24. Gambaran pentingnya baptisan kita lakukan. Kemudian kedua kan ada tadi ya. Saya bilang dua pelajaran penting. Kedua adalah mengapa sunat itu begitu penting. Itu mengajarkan kita menegaskan kebenaran ilahi bahwa tak ada pengampunan dosa tanpa penumpahan darah. Ibranes 9 ayat itu 2 ini tentang konebusannya cuci Tuhan pertama jadi dirangkum oleh buku ini pertama Allah menunjukkan kepada Musa bahwa upah dari mengabaikan sunat adalah hukuman mati. Sekali lagi disimpulkan oleh buku ini pertama Allah menunjukkan kepada Musa bahwa upah mengabaikan sunat adalah hukuman mati. dan Allah menarik kembali tidak lagi menghukum atau marah terhadap Musa saat tertumpah darah dan itu dikatakan disentuhnya disentuhkan ke Musa sentuhkan ke kaki Musa darah itu. Tidak pentingnya darah dalam pengampunan dosa. Sampai di Mesir tadi kan dalam perjalanan ya peristiwa ikhtiar Allah membunuh Musa itu dalam perjalanan setelah sampai di Mesir Musa dan Harun mengadakan mujizat pular kemudian kusta dan air menjadi darah. Itu membuat bangsa ini sujud menyembah. dalam kisah ini dikatakan Musa hampir-hampir tidak punya halangan dalam membujuk bangsa atau tua-tua Israel percaya kepada dirinya. Karena itu buku ini bilang seringkali banyak kali pergumulan sesungguhnya terjadi ketika kita harus menjawab ya atau tidak terhadap panggilan Tuhan. Setelah kita putuskan ya menurut pengalaman Musa ini langkah selanjutnya justru ringan seperti otomatis bahkan walaupun tidak otomatis dibandingkan dengan harus menjawab ya atau tidak itu yang berat. kondisi belum berubah mereka belum bebas waktu Israel menyembah Tuhan. Itu di bagian akhir ya sujud menyembah maka berututlah mereka dan sujud menyembah nah kondisi Israel sejauh ini bisa menjadi seladan kita ya mereka belum dibebaskan namun mereka bisa dengan iman menyembah kagum sama Tuhan pada saat mereka masih harus bekerja keras harus disiksa supaya mereka bisa menyembah Tuhan dalam kondisi seperti itu. Tuhan lanjutnya saya sarankan kepada Pak Wewe untuk diskusi. Ya terima kasih. Malam teman-teman ada yang mau bertanya kalau ada yang mau tambahkan mau tanya ya Koh ya silahkan mau tanya itu Bung yang ayat 21 itu itu sering terjadi apa kayak ini Bung apa sih diskusi gitu jadi disini kan ditulis firman Tuhan kepada Musa pada waktu engkau mengundak kembali ini ke Mesir ingatlah supaya segala mugjisa yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Piraun tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi tadi kan Semi menjelaskan kalau responnya ada dua respon pertama respon orang Israel yang percaya Musa utusan Tuhan tapi yang kedua yang tidak percaya itu Firaun disini kan ditulis ya Bung yang mengeraskan hati Firaun itu Tuhan gitu Bung jadi pengen tahu aja sih kayak menurut Bung Semi gimana ya karena seperti kalau kita lihat orang-orang reform mungkin mereka percaya atau punya pendapat gitu memang Tuhan yang mengeraskan hati orang untuk apa sih namanya seperti yang Firaun ini untuk tidak membiarkan bangsa itu pergi tetapi ada juga yang itu karena pilihannya Firaun gitu ya apa Bung Semi ada pendapat untuk ini yang ayat 21 ini terima kasih ya yang lain mungkin sambil tunggu atau yang lain mungkin ada yang terangkapan dari pertanyaan Niar silahkan atau seta mungkin pernah dapet keajaran demikian ayo seta ya silahkan seta berbagi aja gak apa-apa belum ada kok belum ada kok katanya memang kalau dari dari sesi kebetulan kan kita lagi baca satu Samuel gitu Daud dan Saul itu juga ada kata-kata dimana roh yang jahat dari Allah gitu kan yang ke Saul gitu terus dikirimlah Daud memainkan kecapi supaya roh yang jahat daripada Allah itu undur gitu nah tempat-tempat kipir berarti ada roh jahat dari Allah nah itu kan jadi ya pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu yang seringkali kita sengkaran gitu sama kita ya kita manusia yang sama lah maksudnya intinya penasaran untuk hal-hal yang seperti itu gitu jadi kalau yang saya tangkap tadi dari Bumsemi sih intinya ya memang ada poin-poin yang sulit untuk dipahami gitu ya tapi itu nggak jadi fokus kita gitu tapi kalau yang dari tadi saya bilang tentang Saul dan Daud itu ya mungkin nggak tahu ini tafsiran baca-baca sendiri juga dapat baca seperti itu jadi kenapa roh jahat dari Allah dan Daud dikirim ketika Daud dikirim dan roh yang jahat dari Allah itu undur karena dari Allah dari Allah Daud datang biar undur jadi karena memang sama-sama dari Allah dan satu lagi juga Daud dari Allah juga jadi undur jadi itu sih yang dapat tapi kalau soal Tuhan mengerahkan ya banyak sih kalau kita baca tafsiran tafsiran juga supaya dengan kotbah-kotbah Bumsemi juga sering banget kita dengar jadi segala sesuatu itu bisa sekeras itu proses akhirnya si Piraun bisa sekeras itu karena proses mungkin ya beberapa kali pastilah Tuhan kasih kesempatan setiap manusia karena manusia itu kan diciptakan sesuai gambar Allah manusianya juga diciptakan dari Allah juga saya percaya sih walaupun gak terpuluk secara adalah sesuatu Tuhan kasih supaya setiap manusia bahkan Piraun sekalipun itu ada saat-saat dimana supaya gak menerima firman gitu gak tahu juga karena memang gak tercatat tapi soal mengerasan hati ya nantilah lebih jelas yang lain panas ya siapa siapa ada yang mau bantu jawab kita lanjut sambil berjalan kita lanjut dulu ya nanti saya minta kamur nih yang baca keluaran lima ayat satu sampai sembilan kak oke keluaran lima ayat satu sampai sembilan ya iya musa menghadap Piraun bangsa Israel makin ditindas kemudian musa dan harun pergi menghadap Piraun lalu berkata kepadanya beginilah firman Tuhan alai Israel biarkanlah umatku pergi untuk mengadakan perayaan bagiku di Padang gurun tetapi Firaun berkata setiapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmannya untuk membiarkan orang Israel pergi tidak kenal aku Tuhan itu dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi lalu kata mereka ala orang Ibrani telah menemui kami izinkanlah kiranya kami pergi ke Padang gurun tiga hari perjalanan jauhnya untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala kami supaya jangan mati supaya jangan nanti mendatangkan kepada kami penyakit sampar atau pedang tetapi Raja Mesir berkata kepada mereka Musa dan Harun mengapakah kamu bawa-bawa bangsa ini melalaikan pekerjaannya pergilah melakukan pekerjaan lagi kata Firaun lihat sekarang telah terlalu banyak bangsamu di negeri ini masakan kamu hendak menghentikan mereka dari kerja paksanya pada hari itu juga Firaun memerintahkan kepada pengerah-pengerah bangsa itu dan kepada mandur-mandur mereka sendiri tidak boleh lagi kamu memberikan jerami kepada bangsa itu untuk membuat batu-bata seperti sampai sekarang biarlah mereka sendiri yang pergi mengumpulkan jerami tetapi jumlah batu-bata yang harus dibuat mereka sampai sekarang bebankan bebankan itu juga kepada mereka dan jangan menguranginya karena mereka pemalas itulah sebabnya mereka berteriak-teriak izinkanlah kami pergi mempersembahkan korban kepada Allah kami pekerjaan orang-orang ini harus diperberat sehingga mereka terikat kepada pekerjaannya dan jangan mempedulikan perkataan mustah oke terima kasih kamu iya sama sama kalau buku ini kan penulisnya orang reform itu yang seperti tadi Niar bilang kalau kita seperti Pak Weweh bilang seperti itu pendapat saya jadi tafsiran yang berbeda tapi jangan dijadikan fokus apalagi dengan seperti orang-orang itu seperti orang-orang tidak percaya mendekati Alkitab mempelajari Alkitab dengan maksud untuk memperlihatkan menunjukkan kontradiksi Alkitab jadi saat belajar seperti ini pertama hati kita dulu benarkan untuk apa kita mendalami tentang kedaulatan Allah itu sih menurut saya sejauh ini yang saya dapat sudah bertahun-tahun misalnya baca banyak dari reform ya seperti itu Tuhan yang mengeraskan dengan maksud untuk menunjukkan kemuliaan Allah jadi seperti saya sering sudah singgung Allah sudah memfonis Firaun sebagai penghuni neraka ditarik terus garisnya dari kisah ini kita runut terus sampai bisa ke poin itu poin itu yang terus meneruskan sehingga tidak heran di reform pun ada yang ekstrim benar-benar percaya bahwa Allah mengirim orang ke neraka namun di reform pun ada yang sedikit moderat tidak sampai ke situ itu biarkan itu dijadikan apa ya multitapsir lah dibebaskan orang munafsir seperti apa ada seperti itu kan tapi ada yang benar-benar secara jelas-jelas nyatakan Allah menentukan siapa-siapa yang masuk neraka siapa-siapa yang masuk surga itu yang ekstrim ultra calvinis itu ya tapi ada yang lebih moderat mereka tidak berani sampai ke situ nah demikian pola dalam armenius kan ini calvin di form itu calvin dalam armenius kita yang menganut armenius denominasi pangkar ya pantekwasta kardismatik kita menganut armenian ya tadi seperti Pabwe jelaskannya ada tahap-tahap proses dimana sampai pada titik Allah mengeraskan tetapi sebelumnya itu merupakan pilihan-pilihan pribadi itu yang tentu diajarkan oleh gereja kita ya yang menganut armenius ada kelemahan armenius banyak juga gitu ya kalau diserang pakai ayat-ayat lain ada juga kelemahan kelemahan gitu ya sama kita belajar ya intinya jangan ini terlalu menjadi fokus sehingga salib kristus menjadi nomor sekian itu yang pertama harus kita ingat kedua mari mendekati mari mendalami sebuah ayat dengan keyakinan teguh bahwa kitab itu kohoren satu kesatuan tidak ada yang kontradiksi jika ada yang terlihat kontradiksi itu bisa dibereskan itu yang kita perlu punyai dalam hati kita sehingga saat kita mendekati ayat-ayat yang sulit mendalami ayat-ayat sulit kita tidak menjadi justru ada orang-orang bahkan kita pernah dengar murid-murid sekolah teologi sekolah tinggi teologi jadi kecewa sama Tuhan kecewa sama Alkitab itu kan lebih penting itu maksudnya hal ini ya terus lah ini berarti kalau Calvin itu abad keberapa ya 18 17 17 ya berarti sampai abad 21 sudah 4 abad 400 tahun lebih perdebatan ini terus terjadi oke masuk ke bab kedua mudah-mudahan membantu Niar membantu kita semua kalau mau nambahkan bisa di chat menambahkan apa yang saya sudah jelaskan kita masuk ke bab berarti dari 10 sama 11 siapa Tuhan sekarang yang bertanya adalah Firaun ya ini courage ya untuk kita langsung teringat pada kisah murid-murid yang berubah secara luar biasa ketika hari Pentecostal ya demikian pula Musa yang dahulu hari ketakutan di diburunan Firaun sekarang tidak bentar datang menghadap Raja yang saat itu paling berkuasa dia bilang bunuh ya bunuh jadi jadi saya dapat kalau kita bisa membandingkan dua peristiwa ini Musa dan semak belukar yang menyalah contohnya Petrus saja Petrus dengan loteng Yerusalem itu kita akan mendapat banyak sekali inspirasi insight-insight untuk kita lebih lagi bergairah saat melihat karya Tuhan kita belajar tapi dalam hidup kita tidak ada perubahan-perubahan itu akan jadi teori saja tapi saat kita belajar bagaimana Musa diubahkan oleh semak yang menyalah Petrus diubahkan oleh loteng Yerusalem kemudian kita lihat hidup kita berubah wah itu amazing ya itulah gunanya kita belajar kagum kagum sama firman kagum sama karya Tuhan dalam hidup kita bagaimana firman digenapi dalam hidup kita mengapa Musa jadi berani kalau disini dijelaskan buku ini pertama Musa Matt bertemu dengan Allah yang hidup pertama dia bertemu dengan Allah yang disembah oleh Abraham yang dipercayai setengah mati oleh Abraham sehingga Abraham rela melakukan segala-galanya sampai rela mengorbankan Isaac anak tunggalnya demi Allah yang menampakkan diri kepada Musa di semak luka yang menyala namun lebih tepat lagi dikatakan disini Allah yang menjumpai Musa Allah yang menemui Musa kita sebelah kemarin tentang inisiatif Allah bukan Musa yang mencari-cari Allah tetapi Allah yang menyatakan diri Allah yang datang dan menjumpai menemui Musa wah ini kan kita renungkan luar biasa ya secara terleb suara 5 ayat 3 itu Allah orang Ibrani disini kan menemui kami secara terleb di pihak kami is in our side Allah orang Ibrani berada di pihak kami itu yang pertama mengapa Musa jadi berani yang pertamanya Matt the living God kedua Musa melihat kemuliaan dan mendengar puji Tuhan ketiga Musa merespon dengan menjawab meskipun sempat kita sudah kemarin Ellis sempat beratannya tentang pemilihan kata kritisi meskipun sempat mengalami trouble dalam mempercayai panggilan Tuhan tapi pada akhirnya Musa berkata yes ketiga keempat dalam menjalani panggilan Tuhan dalam melangkah mengikuti panggilan Tuhan Musa semakin diyakinkan bahwa Allah yang ia layani ala yang ia ikuti panggilannya adalah ala yang maha kuasa saya dapat empat ditambahkan nanti kenapa Musa jadi berani ini bisa terapkan pada hidup kita masing-masingnya jadi pertanyaan efektif ya semindiri sudahkah kita bertemu dengan Allah yang hidup sudahkah Allah yang berkuasa itu menampakkan diri turun menjumpai kita sudahkah kita cukup pendahati untuk berkata kita tidak mampu hidup tanpa dia nah itu kan yang terpanggil efektif merespon 4 poin tadi kemudian ini banyak juga ini menjelaskan tentang who is the Lord belum ini belum menjelaskan kenapa Musa mengajak bangsa ini pergi ke Padanggurun yaitu untuk sembahkan korban jadi dalam permintaan ada penjelasan dalam perintah ada penjelasan ini explanation kita terapkan dalam injil injil itu intinya adalah perintah diakhiri dengan selalu kita baca buku-buku penginjilan diakhiri dengan perintah untuk bertobat dan percaya nah tapi sebelum sampai perintah ini tentu perlu penjelasan explanation apa itu repent turn away tinggalkan dosa apa itu believe percaya perlu penjelasan apa yang dipercaya seperti buat balik pemuda tentang ini juga sekadar percaya percaya pada Allah yang hidup itu bukan injil itu injil adalah percaya kepada anak Allah Yesus Kristus kamu sudah mati di salib menjadi penembusan dosa bagi kamu yang ingin bertobat dan percaya masuk ke bagian akhir atau panjang juga ini ya respon viraun kita dikelewatan dikit sekarang kita dibantu dengan Youtube saat ingin menjelaskan ini repent believe kita dibantu dengan Youtube apalagi yang para itu seperti Esasoro kalau kita bingung jelasin misalnya anak kita anak kita yang bilang masa sih orang di luar Kristus semua masuk neraka orang yang percaya Yesus masuk neraka masa sih Yesus semua satu jalan nah itu kan kurup penjelasan nah bisa kalau kita bingung bisa cari Youtube search Esasoro tentang hal itu misalnya atau di Instagram di message-message lainnya kita terbantu kalau jaman dulu kita gak punya Youtube sekarang kita punya Youtube itu terbantu banget tidak heran masuk akal jika viral menolak kemintaan Musa dan Harun karena memang yang siapa mereka ingin gak ada kuasa apa-apa gak ada otoritas apa-apa cuman ngaku-ngaku disuruh Tuhan ngaku-ngaku membawa nama Allah tapi gak jelas ini dua orang mungkin sudah dibisikin si Praun ini mantan Buronan gak tau ya gak jelas gak heran sungguh masuk akal jika Firaun menolak permintaan Musa dan penolakan Firaun diwakili dengan pertanyaan siapa Allah siapa Allah yang kamu sebut-sebut tadi who is the Lord dalam keluaran seperti Allah melalui Musa sedang mengajari Musa tentang teologi jadi seperti kita gampangnya Musa masuk ke ruang kuliah teologi khususnya mata kuliah dokterin tentang Allah namun responnya kita tahu bersama adalah ketidakpercayaan ini respon dari Firaun dan buku ini membagi dalam tiga poin apa itu ketidakpercayaan apa itu ketidakpercayaan Firaun setelah diberitahu kita baca diberitahu kita percaya koin kan pendek penyampaiannya saya percaya lebih banyak diskusi yang terjadi tapi pada akhirnya tetap tidak percaya dan itu buku ini dalam tiga poin pertama ignorant tidak peduli menyepelekan pengajaran tentang identitas Allah siapa Allah itu diabaikan kedua ini poin-poin tidak percayaannya menolak otoritas Tuhan ketiga memusuhi bersikap seteru bersikap benci terhadap umat Allah yaitu dijelaskan sedikit disini pertama tadi tidak peduli identitas identitas Allah itu ditandai dengan saat bertanya siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firmannya who is the Lord itu pertanyaan sarkasme penuh ejekan siapa itu Tuhan karena pengabayan yang ia lakukan maka Firaun menempatkan dirinya sebagai Allah buku ini memberi satu-satunya obat obat adalah perjumpaan pribadi dengan Allah Israel sudah bahas tadi mengapa Musa jadi berani jadi sekalian bahas pertanyaannya Kak Suci tadi awalnya Allah yang berinisiatif pada saat kita masih menjadi musuhnya pada saat kita belum lahir baru Allah yang berinisiatif menjumpai kita setelah kita dilayakan kita teringat kembali kepada Ibrani dan Ibrani lagi Allah menyuruh kita datang menghampiri tahta kasih karunia jadi dia dulu yang memulai dan dalam keselamatan kita diperintahkan untuk datang kepada Tuhan berbeda dengan agama-agama di luar kekesenan kita harus mencari Tuhan untuk diselamatkan tetapi dalam kesenan kita diselamatkan lebih dulu sehingga kita bisa menghampiri Tuhan kedua menolak otoritas Tuhan tadi kan pertama tidak peduli terhadap identitas Allah kedua menolak otoritas Tuhan Firaun mengadakan penolakan bukan hanya secara intelektual tapi juga secara spiritual ini sering banget dibahas khususnya dulu kita masih sering dengar saya sering dengar Hafiz Akaryas sekarang sudah habis gara kasus yang sudah jelaskan adalah ujung-ujungnya seseorang tidak mau tunduk kepada Allah adalah karena alasan moral dia nikmat dengan dosa saat mengejar kepentingan pribadi terus didapat wah ngapain gue perlu Allah terus saat menikmati kekayaan itu memberikan sukacita yang bagi dia enggak ada bandingannya ngapain gue percaya Allah meskipun mungkin secara intelektual masuk akal juga misalnya saat dibahas tentang mata manusia itu demikian luar biasa nggak mungkin itu terjadi secara kebetulan pasti ada desainernya mata manusia dengan segala keindahannya kemudian saya tentang binatang contohkan butterfly kupu-kupu itu beraneka ragam di sejutaan miliaran beda-beda tapi banyak sekali yang indah-indah masa itu terjadi semua kebetulan kalau kebetulan kan kayak si eski si henoh bocah-bocah gambar suruh gambar rumah jadi gambar apa nggak jelaskan nah itu by chance sebagai kebetulan by accident kalau mata manusia ini dibikin indah fungsinya luar biasa terus dikatakan terjadi secara kebetulan terjadi karena kecelakaan by accident itu kan secara logika nggak masuk akal makanya ditambahin tahunnya supaya mata manusia seperti ini dibilang jutaan miliaran tahun yang lalu terjadi manusia nah manusia terus berevolusi sehingga sekarang manusia punya mata seindah ini itu jawaban mereka ya daripada intinya ya banyak kali dijelaskan bahwa masalah sesungguhnya adalah moral bersifat moral terakhir tidak percayaan Firaun senuntun dia kepada permusuhan ya intens often kejam maksud jahat kebencian luar biasa despite apa nih kalau nanti niar sama bencian luar biasa ya ya oke terakhir karena penyebab memusuhi umat Allah mengapa Firaun memusuhi umat Allah adalah karena Firaun fokus pada dirinya sendiri mengejar apa yang menyenangkan hatinya apa yang terbaik bagi dia apa yang dia pikirkan adalah bagaimana orang lain melayani saya ini kan berkebalikan dengan kekristenannya kita bangun pagi bagaimana kita bisa melayani sesama kalau Firaun bangun pagi apa yang orang bisa lakukan untuk senangin hati saya ya oke Tuhan malam Yesus mengucapkan kita semua terima kasih Bu ya mungkin teman-teman mungkin ada yang mau bertanya tadi Kak Suci sudah bertanya via chat dan sudah dijawab juga mungkin ada yang lain atau ada kasus-kasus tertentu atau yang berhubungan dengan materi kita tadi bahasan kita kesaksian mungkin apa yang bisa kita sama-sama berbagi bisa juga ada waktu 5 menit oke lah kita ngobrol-ngobrol aja yuk ngobrol-ngobrol lagi kayak tadi sebelum mulai kalau gak ada silahkan dari ini sekali lagi terima kasih Bung Semi terima kasih semua teman-teman oke udah nih gak ada yang ngobrol-ngobrol nih ada yang mau bertanya mumpung masih panjang nih mumpung gue masih waktunya dikit kali weh oke ya silahkan silahkan tadi ada dua perbandingan ya di ini sama Bung Semi Nusa berani karena ketemu langsung dengan Tuhan dalam api ya terus semak belukar tapi berupa wujud api jadi dia lebih berani terus tadi Paulus jadi berani karena dipenuh para kudus di loteng Jerusalem ya terus begitu ya Petrus ya nah jadi perenungan bagi saya pribadi gitu ya saya kadang-kadang masih ada takutnya gitu ya takut jadi WL takut berdoa ini harus ketemu api atau kita ke loteng mana gitu ya supaya jadi berani makasih weh Kak ayah cocok ke loteng gereja baru tuh masih terlalu ini kadang apa ya terlalu banyak pertimbangan kadang-kadang ya ada ketakutan-ketakutan takut salah takut inilah makanya kadang saya bertanya-tanya gitu ya 9 buah roh itu gitu ya udah manifestasi misalnya kita udah merasakan tapi ada kalanya up and down gitu ya itu normal rohani atau ada yang perlu diperbaiki gitu weh ya ini pribadi jadi ini sekali gitu ya siapa yang mau sharing makasih ya oke makasih Kak Suci cara manusiawi sih normal gitu ya jatuh bangun tapi kayak apa pendengar tadi pagi yang gue bagiin tuh bagus juga maksudnya intinya bahwa kita sudah diselamatkan intinya bukan gendar kita diselamatkan terus kita dan terus-terus jatuh bangun gitu jadi tapi bagaimana kita merespon kenikmatannya Tuhan itu suka cita daripada firman dan pekerjaan daripada firman dan roh kudus itu yang sebetulnya yang dan saya pun merasakan gitu menikmati dimana saat ketika firman itu datang dan ketika firman itu saya amini dan ketika firman itu hidup itu maksudnya dalam segala perkara gitu ya dalam segala persoalan macam-macam lah ya persoalan hidup kita dan beda-beda complicated semuanya bukan hanya dalam pelayanan tapi dalam keluarga tapi saya merasakan bahwa di saat ada satu masalah tapi ada firman gitu bukan hanya sebatas jatuh bangunnya itu tapi merespon firman itu yang membuat jadi ada rasa kayak api gitu yang membuat semakin bersemangat untuk menggenapi firman gitu jadi bukan kita yang berusaha untuk hidup bener lah gitu bukan begitu tapi yang saya dapat tuh di saat firman itu mengubahkan gitu atau terus dan terus hidup dan apa ya istilahnya itu terus dan terus gitu memompak perasaan membawa terus akhirnya jadi di saat ya segala macam perkara gitu Tuhan yang bekerja gitu kayak apa kotba Bungsemi di hari di malam pujian kemarin bahwa berserah sama Tuhan itulah yang benar-benar saya boleh nikmati di saat kita berserah sama Tuhan di dalam ketidakmampuan gitu dan disitulah saya rasakan bahwa firman itu bekerja gitu dan firman itu mengubahkan sikap hati banyak hal lah mungkin kalau mau diceritakan kita semua punya pengalaman saya yakin banget kita punya pengalaman yang luar biasa gitu saya yakin banget ketika kita boleh apa sudah mengerti firman banyak hal gitu tentang karya salib sering banget lah kita bahkan saya amat-amat diberkati gitu di gereja ini gitu saya amat-amat diberkati karena terus dan terus gitu di saat sudah mulai agak miring diingetin lagi gitu jadi memang inilah gunanya kita belajar gunanya kita seperti ini gak ada yang sia-sia walaupun kita cuma dengerin doang begini ya saya akuin saya termasuk orang yang bodoh gitu tapi ketika saya mengamini firman itu saya ngerasakan luar biasa banget gitu walaupun itu satu firman yang kecil banget gitu tapi benar-benar menjadi remah gitu itu sih kalau dari saya yang lain silahkan untuk masa-masa seperti ini juga banyak hal saya juga khawatir kita semua khawatir kita semua manusia khawatir sama-sama khawatir tapi kita berserah sama Tuhan segala suatu indah oke lagi semuanya terima kasih Bani Seberkati silahkan hari ini iya hari ini boleh boleh ada tanggapan lain boleh yuk Niar enggak sih aku cuma mau bersaksi sih oh iya iya jadi kan jadi kayak dua minggu lalu tuh kayak ada sebuah apa ya pelajaran kan waktu itu kebetulan juga Bung Semi ini kan diskusian tentang apa social justice disitu jadi tes saya tuh udah mau selesai gitu hari ini semua teman-teman disertasi saya udah tiga setengah tahun udah mau selesai gitu karena tiga setengah tahun ini kan sebenarnya saya tuh kan banyak sakit terus apa namanya banyak pelayanan jadi banyak waktu yang sebenarnya itu saya gak mungkin selesaiin sekolah saya dengan kekuatan saya sendiri gitu jadi yang acknowledgement yang kalau kita orang kalau tesit itu kan dah lama persembahan kan dah lama persembahan terus saya tuh kayak tulis yang pertama-tama itu untuk Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus yang terus menyeritai saya sehingga saya tuh bisa menulis tesit itu lalu waktu itu waktu itu saya udah kasih kirim ke supervisor saya karena disertasi itu akan diuji sama profesor dari luar Australia gitu dua orang nah tapi kan kita kan tau ya sekarang itu kayak banyak orang yang gak suka Tuhan Yesus yang saya selalu bagi itu yang nanti Christ yang apa sih namanya yang akan yang selalu melentang kita terus profesor saya tuh bilang gini supervisor saya bilang gini Niar meeting sama saya Niar kamu bisa gak dia gak bahas tulisan saya yang lain-lain di detik-detik terakhir cuman bahas itu kamu bisa gak hapus Tuhan Yesus dari tesis kamu karena saya takut penguji kamu nanti itu akan menjaga itu kan kamu saya tahu kamu mau tulis itu dan itu itu adalah tesis kamu tapi kamu nanti saya takutnya kamu akan dihancurkan karena orang ada yang gak suka dengan itu terus saya kayak coba kamu tulis lagi dimana karena itu strong itu itu sangat kuat terus saya cuman diim aja terus udah meeting itu saya berdoa sama Tuhan Tuhan kalau memang saya gak lulus gak apa-apa gitu habis itu ngomong menyakal nama Tuhan akhirnya saya cuman cuman revise lagi tapi saya gak mau gitu loh nama Tuhan Yesus itu dihapus dari situ terus teman-teman saya saya pergi curhat ke teman-teman saya yang Kristen curhat teman-teman saya yang Kristen teman-teman saya bilang begini biar profesor kamu bilang kalau kamu hapus dulu setelah kamu selesai dari action minor setelah itu di uji dan kamu lulus kamu bisa balikin lagi nama nama Tuhan Yesus disitu tapi buat saya gak seperti itu itu sama aja dengan menyangkal gitu loh akhirnya saya tetap tetap taruh disitu saya balikin lagi ke supervisor saya saya bilang saya cuman rewrite tapi saya gak ngubah apa-apa and kalau pun saya bisa lulus disitu itu karena Tuhan Yesus saya bilang gitu dan saya doa sama Tuhan supaya supervisor saya itu masih ngebolehin gitu loh untuk menulis nama nama Tuhan disitu dan puji Tuhan doa saya sih akhirnya Tuhan mungkin tahu kalau saya tuh gak sanggup atau apa kalau untuk berantem sama supervisor atau berantem sama sekolah gitu akhirnya puji Tuhan dia akhirnya supervisor saya tuh kayak ngijinin gitu loh walaupun dia sebenarnya ngomong kayak itu konsekuensi kamu gitu loh kayak kan banyak sekarang itu orang gak suka dengan Tuhan Yesus karena supervisor saya mikir kalau oh nanti kalau yang meneliti kamu tuh nulis itu karena karena dilandasi oleh kayak agama bukan karena kamu sendiri tapi kan bukan kayak gitu jadi ya apa ya kayak ya apa sih kayak banyak yang kita tuh kehidupi masakan banyak banget penganiayaan persekusi gitu loh kayak yang kemarin banyak kayak kita aja belum sampai kayak belum orang-orangnya di Afganistan gitu loh yang harus mati dibunuh untuk memilih nama Kristus gitu loh ya jadi kayak berikutur aja sih tapi waktu itu sampai sempat dua hari itu kayak sedih banget gitu nangis gitu harus menghapus nama itu gitu loh mungkin buat orang-orang tiga lapus aja ntar balik lagi tapi buat saya gak kayak gitu gitu dan itu yang menyedih kayak sedih gitu tapi ya puji Tuhan Tuhan tolong terus sekarang boleh boleh di uji tesisnya semangat Niar semangat Niar kita boleh belajar tuh kayaknya mungkin kalau saya di posisi Niar bisa bisa ngikutin kata temen tuh kadang-kadang suka yaudah aku dulu nanti tulis lagi gitu loh tapi benar boleh nih saksiannya nguatin banget Niar biar semuanya bisa berjalan dengan baik ya kita dukung dalam doanya tetap semangat kita dukung juga inspirasi kita semua karena persoalan kita kan beda-beda kan persoalan kita beda-beda banyak banyak hal soalan kita beda-beda ada saat di mana kita berpegang teguh ya seperti Niar ada harga yang harus dibayar bener ada harga yang harus dibayar tapi kalau kita percaya dan kalau kita yakin bahwa Tuhan pencipta segalanya saya yakin kita kuat semuanya kalau kita yakin pemilik segalanya dan pengaturan kita lagi kita dukung doanya oke yuk silahkan oke makasih untuk semuanya makasih Niar untuk kesaksiannya yang jadi inspirasi kita makasih semuanya udah terus ikutin Bible Study biar kita sama-sama belajar tentang firman Tuhan biar kita sama-sama diberkati nanti saya minta tolong Pak Nas berdoa untuk tutup Bible Study kita masih ada ya Pak Nas ya oke sama kita bantu doa untuk Niar ya Nas biar diujinya bisa berjalan dengan lancar Pak Yesus minggu mengucap syukur ya Tuhan untuk malam hari ini kembali ya Tuhan engkau berikan kami waktu yang indah ya Bapak untuk sama-sama belajar lagi ya Tuhan lebih lagi kenang firman ya Bapak kami bersyukur punya Allah yang hebat punya Allah yang luar biasa punya Allah yang selalu berinisiatif untuk memanggil kami ya Tuhan kami yang bukan siapa-siapa ya Tuhan tapi engkau selalu berinisiatif untuk menghampiri kami terlebih dahulu ya Bapak terima kasih ya Tuhan terima kasih kami sangat terindu ya Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan engkau setiap hari ya Tuhan Yesus seperti Musa yang engkau jumpai ya Tuhan kami juga rindu berjumpa dengan engkau ya Tuhan Yesus setiap hari ya Tuhan Yesus kami mengalami bertemu dengan engkau ya Bapak sehingga ya Tuhan Yesus pada saat kami menjalani hari-hari yang sulit hari-hari yang berat ya Tuhan penuh dengan tekanan ya Tuhan Yesus kami terus fokus kepada Tuhan ya Bapak kami boleh terus fokus kepada kuasa-Mu yang besar ya Tuhan pada kasih-Mu yang besar ya Bapak sehingga kami boleh datang melayani engkau seperti seorang anak melayani Bapaknya ya Bapak terima kasih banyak ya Tuhan kami terus berdoa untuk bungsa imi ya Bapak Tuhan memberkati lebih lagi ya Bapak hikmat kepandain akal budi yang daripadamu ya Tuhan terus engkau berikan ya Tuhan urapan yang daripadamu juga ya Tuhan Yesus sehingga lebih lagi ya Tuhan boleh membagikan berkat firman Tuhan kepada kami ya Tuhan melalui Bible study kami ya Bapak kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kesaksian yang indah ya Tuhan yang boleh kami dengar dari ini ya Ria Bapak kami bersyukur untuk apapun yang engkau kerjakan dalam dirinya ya Bapak untuk penyertaan-Mu yang luar biasa ya Tuhan Yesus sampai hari ini ya Bapak untuk iman percaya ya Tuhan yang Tuhan terus taruh di dalam hatinya ya Bapak kami bersatu hati ya Tuhan terus berdoa ya Bapak untuk niar ya Bapak kiranya Allah roh kudus sumber segala kekuatan sumber segala hikmat ya Tuhan sumber segala pertolongan memberikan kekuatan yang sejati ya Tuhan Yesus memberikan hikmat yang daripada-Mu ya Tuhan Yesus bahkan apapun yang ia kerjakan ya Tuhan apapun yang ia lakukan Tuhan membuat berhasil sehingga di dalamnya namamu dipermuliakan ya Tuhan dan kami boleh melihat ya Tuhan Yesus engkau diagungkan dan ditinggikan ya Tuhan melalui teman kami ini ya Ria Bapak kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami dalam Bible study ya Tuhan mungkin kami saat-saat ini ada yang dalam kelemahan ya Tuhan Yesus kami tidak tahu satu sama lain ya Tuhan tapi kami mau berdoa ya Tuhan Yesus terus tegukan iman percaya kami ya Tuhan terus berikan kami kesehatian ya Bapak agar apapun yang kami hadapi ya Tuhan fokus kami tidak hilang daripada-Mu ya Tuhan terima kasih ya Tuhan Yesus kami serahkan doa sembahyang kami pada malam hari ini hanya ke dalam tangan-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur Haleluya amin oke terima kasih semua terima kasih malam semuanya terima kasih terima kasih terima kasih